Intro Hai Teliuti Zen Kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada Ini adalah mata kuliah sistem cerdas IoT Dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai dasar AI dan Machine Learning Dimana bagian kedua kita membahas jenis-jenis Machine Learning Dalam video sebelumnya, kita telah membahas definisi AI Kemudian kita mempelajari beberapa jenis AI Antara lain adalah NLP, Computer Vision, dan Machine Learning Kita lalu menilik bahwa Machine Learning adalah program yang seperti manusia yang dapat belajar Dalam video ini, kita akan mempelajari jenis-jenis Machine Learning Machine Learning pada hakikatnya terbagi menjadi tiga jenis Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning Supervised Learning adalah metode pembelajaran seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya Yaitu, saat modelnya belajar, data latihnya mempunyai label Ibaratnya, Supervised Learning adalah seperti belajar ujian menggunakan kunci jawaban Contoh kasus Supervised Learning adalah Predictive Maintenance Yaitu sistem yang dapat mengetahui kapan sebuah mesin harus diservis Caranya pasang sensor seperti suhu, suara, dan getaran Kemudian labeli pengukuran sensor saat mesin dalam kondisi baik dan rusak Melalui proses training, Machine Learning dapat membedakan kapan mesin rusak dan tidak rusak dari nilai sensor Unsupervised Learning adalah ketika suatu model belajar, data latihnya tidak mempunyai label Justru model ini yang melabeli setiap data Caranya dengan mencari pola dalam data Pada kasus ini, model mendapatkan berbagai macam bentuk Model mengklasifikasi data menjadi tiga bentuk Kotak, segitiga, dan lingkaran Reinforcement Learning adalah metode yang paling berbeda di antara ketiga metode Metode ini tidak mempunyai fase training Metode ini adalah ibaratnya learning by doing Modelnya disebut agen Agen ini mengambil keputusan atau action berdasarkan state Environment, tempat agen tersebut dideplow, memberi reward sesuai action dari agen Agen beradaptasi bergantung reward Contoh studi kasus Reinforcement Learning adalah Adaptive Smart Thermostat Thermostat ini dapat menyesuaikan suhu AC secara adaptif agar pengguna nyaman Thermostat tersebut menyesuaikan suhu AC saat suhu lingkungan berubah Ketika suhu baru tidak nyaman, user kasih feedback Feedback ini menjadi reward agar kedepannya penyesuaian Smart Thermostat lebih memberikan kenyamanan Itu adalah akhir dari video kedua dalam pertemuan sembilan Dalam video ini kita membahas tiga macam jenis machine learning Yaitu Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning Kita mempelajari studi kasus dari masing-masing jenis Dalam video selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis supervised learning Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa